Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya Oke kali ini Ustadzadiris akan memberikan materi selanjutnya Materi selanjutnya adalah tentang hubungan satuan berat Nah tujuan dari pemberian materi ini adalah Setelah mempelajarinya kalian bisa merubah Nilai dari satuan berat yang satu ke satuan berat yang lain Jadi disimak baik-baik videonya ya Stay tuned Cara kota Ini adalah cara merubah satuan berat yang lain Selain menggunakan cara tangga Nah sebelum ke cara kota diingat-ingat dulu Sama seperti minggu lalu ketika belajar tentang satuan panjang Kalau cara kota itu yang paling penting adalah Kamu tahu letak satuan Nilai tempat satuan Nah diingat ya tentang nilai tempat satuan Contohnya seperti ini 1423 Nilai satuannya angka berapa? Ya nilai satuannya adalah angka 3 Nah diingat-ingat ya nilai tempat satuannya aja Nah sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkahnya Dari tanah tangga seperti ini dirubah ke kotak seperti ini Nah cuman kalau jarak kotak ditambahin ya Disini ada ton, ada kuintal Dikasih jarak satu kotak lagi baru ke kilogram Bentuk kotaknya seperti ini ya Nah bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sama seperti menggunakan kotak pada merubah satuan panjang Caranya ada tiga langkah-langkahnya Langkah yang pertama adalah Letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang diketahui Langkah yang kedua adalah Berilah koma di belakang satuan yang ditujui Nah langkah yang ketiga ini tidak harus ada ya Nah langkah yang ketiga itu adalah Berilah nol pada area kosong Antara satuan yang ditanyakan Dengan satuan yang dituju Jika perlu Nah ini ada keterangan kata-katanya jika perlu Nah paling enak langsung kita coba ke contoh soalnya ya Contoh soalnya seperti ini 5 kilogram sama dengan titik-titik gram Nah lihat 5 kilo, 5 Angka satuannya berapa? Angka satuannya 5 ya Nah 5 diletakkan di kilogram 5 diletakkan di sini Berikutnya langkah yang kedua Satuan yang dituju apa? Satuan yang dituju adalah gram Di belakangnya gram dikasih koma Nah ini gram di belakangnya sini dikasih koma Di belakang kotaknya Berikutnya langkah ketiga Yang tidak harus ada Perhatikan Kotak-kotak antara kilogram ke gram Nah di sini Apakah ada kotak yang kosong? Kalau ada kotak yang kosong Maka dikasih nol Atau diberi nol Seperti ini Nol 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 Ya mudah sekali ya Sama dengan 5 Ribu Gram Nah seperti ini Koma yang ada di belakang Tidak perlu dihiraukan Nah mudah ya Nah kita masuk ke contoh berikutnya Contoh yang berikutnya adalah Seperti ini Ini tulisan langkah-langkahnya ya Nah contoh yang berikutnya adalah Seperti ini 2 ton sama dengan Titik-titik kilogram Nah kita lihat Kalau masih bingung Terus ada tulis langkah-langkahnya dulu deh 1 letakkan nilai Atau angka satuan Pada satuan yang diketahui Nah 2 Angka satuannya berapa? Ya 2 Nah 2 diletakkan di mana? 2 diletakkan di satuan yang diketahui Yaitu ton Jadi 2 diletakkan di sini Yaitu ton Nah berikutnya langkah yang kedua Berilah koma Di belakang Satuan yang di tujuh Satuan yang di tujuh apa? Satuannya di tujuh adalah Kilogram Maka di belakang KG Dikasih koma Seperti ini Nah Langkah yang ketiga Berilah 0 pada area yang kosong Perhatikan kotak-kotak yang kosong di sini Antara ton Sampai kilogram Nah kalau ada yang kosong seperti ini Ditambahkan 0 0 0 0 0 Nah seperti ini Nah kalau sudah Langkah 1 sudah Langkah 2 sudah Langkah 3 sudah Berarti ini sudah Terhenti sampai di sini Jadi 2 ton Sama dengan 2 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 1 1 1 Letakkan angka satuan pada satuan yang diketahui 2000 Yang satuan angka berapa? Yang satuan angka 0 ya Jadi 0 yang paling belakang diletakkan di gram Nah 0 yang paling belakang diletakkan di gram Seperti ini Nah kemudian angka yang lainnya bagaimana? Angka yang lainnya mengikuti Ya Karena angka yang lainnya ada di depannya Jadi kita letakkan di depannya 0 0 2 Nah Kalau sudah Kita masuk langkah yang kedua Langkah 1 sudah Kita masuk langkah yang kedua Berilah koma Di belakang satuan yang dituju Nah satuan yang dituju apa? Satuan yang dituju adalah kilogram Maka di belakang kilogram Atau KG Diberi koma Nah angkanya yang diberi ya KG Nah disini Nah Dikasih koma Nah kalau sudah Langkah yang ketiga Kita lihat Jika perlu Berilah 0 Nah diantara satuan yang ditanyakan Sama satuan yang dituju Antara KG Ke G Apakah Ada Kotak yang kosong? Nah Tidak ada ini Os Berarti kalau tidak ada Ya sudah Berhenti sampai disini Jadi langkah yang ketiga Tidak perlu Jadi 2 gram Sama dengan berapa? Sama dengan 2,000 gram Nah Perhatikan Angka 0 Di belakang koma Boleh tidak ditulis Jadi 2,000 gram Itu sama dengan 2 gram Saja Nah Seperti ini Nah Disini ditulis ya Oh mohon maaf 2 kilogram Nah Jadi disini ditulis 2 kilogram Nah Sampai sini Ada yang ditanyakan Insyaallah Mudah ya Nah Selanjutnya nih Wah Kalau penjublahan bagaimana? Kalau penjublahan ya Mudah saja Kita hitung Satu per satu Perhatikan Kotaknya Ustazah Semakin panjang Ke bawah ya Supaya mudah Untuk menghitungnya Kita rubah dulu Satu per satu dulu Satu ton Nah Ini berapa Kilogram Nah Kita hitung Yang angka satuan Yang berapa? Satu Ya Satu diletakkan Di pon ya Satu Disini Maunya dijadikan apa? Maunya dijadikan KG Atau kilogram Maka Di belakang KG-nya Dikasih Koma Nah Ini langkah yang Keduanya Ya Di belakang KG-nya Di angkanya ini Dikasih Koma Berikutnya langkah yang ketiga Berilah nol Pada area yang kosong Nah Disini ada area yang kosong Jadi kita kasih nol Tambahkan nol 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 Di sini Satuannya di tujuh Apa? Satuannya di tujuh Adalah KG Kita kasih koma Disini Nah Berikutnya Adakah area yang kosong Atau kotak yang kosong? Ada Ini ada dua Kita tambahkan nol Kita tambahkan nol Nah setelah itu Perhatikan Tanda di sini Operasi hitungnya Oh maunya ini dijumlahkan Nah dijumlahkan ya ini ya Maka kita pakai penjumlahan bersusun Seret Dijumlahkan Seperti ini Dijumlahkan ke bawah Nol ditambah nol 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 tambah nol 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 tambah tiga Tiga Satu Ditambah kosong ya Sama dengan satu Jadi seribu Ditambah tiga ratus Sama dengan Seribu Tiga Ratus Kilogram Nah bagaimana Anak-anakku? Sudah ya Kalau pakai cara kotak ya Oke Diperhatikan baik-baik Langkah-langkah dan caranya Sebenarnya Terserah Kalian mau pakai cara yang mana Kotak atau tangga Tidak apa-apa Pakai cara yang terjudak Menurut kalian Begitu ya Terima kasih Anak-anakku Di kelas tiga Terima kasih